Halo Sobat Berkebun, balik lagi bersama saya di Om Channel baik pada video kali ini saya akan mengajak Sobat Berkebun Suma untuk mereview reporting tanaman Galatea Linden ini saya belinya kemarin memang udah gede kemudian ini ada daun satu yang ada lobangnya dan ada satu calon daun baru jadi Galatea Linden ini merupakan salah satu produk petanian dari Thailand yang diimport oleh nursery nursery di Malaysia kemudian dari Malaysia barulah dibeli oleh plant seller yang di Indonesia kebetulan tempat aku gak jauh dari Malaysia nah ini nanti akan aku reporting ke pot ukuran 30 sebelumnya kita mau memberi lobang untuk potnya dulu nah jadi sekarang sudah bisa kita lakukan reporting untuk medianya disini saya menggunakan campuran sekam mentah, sekam bakar dan sedikit tanah kompos dengan perbandingan 3 banding 2 banding 1 selamat menikmati 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 Pertama jika medianya masih lembab jadi tidak perlu kita lakukan penyiraman Sampai medianya sudah benar-benar kering baru kita lakukan penyiraman Untuk penempatannya pastikan di tempat yang benar-benar redup atau tidak terkena cahaya matahari langsung Baik sobat berkebun sekarang kita lanjut ke perawatan tanaman kalatea Sebenarnya tidak ada perbedaan untuk perawatan tanaman kalatea lokal maupun kalatea import Cuma ada dua hal penting yang jangan kamu lakukan untuk tanaman kalatea Yang pertama jangan lakukan penyiraman terlalu sering Penyiraman dilakukan apabila medianya tanamnya sudah benar-benar kering Hal ini bisa dilakukan dengan mengecek langsung pada medianya tanam Nah untuk antisipasi jika cuaca terlalu panas bisa dilakukan dengan menyemprot air biasa pada daun kalatea Kebetulan cuaca di tempat saya itu memang sangat panas Jadi saya semprot air biasa pada daunnya ini untuk mencengah daunnya supaya tidak menguning Kemudian yang selanjutnya jangan lakukan pemupukan terlebih dahulu apalagi penggunaan pupuk-pupuk kimia Nah jadi untuk di awal kita biarkan dulu tanaman kalatea kita berkembang secara alami Jangan dirangsang dengan menggunakan pupuk-pupuk terlebih dahulu Nah ini kalatea lindenya sudah sekitar satu mingguan Jadi bisa kita lihat perkembangannya Dimana daun yang kemarin menggulung ini daunnya ini sudah kebuka Ini daun yang kemarin menggulung sudah kebuka Kemudian bisa kita lihat juga bahwa sudah ada muncul satu calon daun baru Nah untuk terkait pemupukan tadi Jika lo nanti memang harus dilakukan pemupukan pun Pemupukan dilakukan dengan takaran sedikit yaitu sepertiga atau setengah Dari takaran yang biasa kita lakukan pada tanaman lainnya Oke sobat berkebun sekian dulu informasi dari OOM channel Semoga bisa memberi manfaat Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa subscribe dan like video ini Terima kasih yang sudah mampir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh